Well hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to my channel Di video kali ini, aku akan membahas tentang kisah Sultan Suleiman pertama Setelah di video sebelumnya, aku membahas tentang Hurrem, yaitu istrinya Sultan Suleiman Aku yakin banget diantara kalian pasti banyak yang mengidolakan sosok Sultan Suleiman pertama Karena aku juga termasuk salah satu yang sangat mengidolakan beliau Karena kepemimpinannya yang sangat luar biasa, tegas, pemimpin yang cerdas Ya sehingga membuat kerajaan Ottoman menjadi kerajaan yang luar biasa Disegani oleh negara-negara Eropa pada masa itu So buat kalian yang penasaran bagaimana ceritanya, make sure to keep on watching Buat yang baru di channel aku, halo selamat datang, selamat bergabung Dan jangan lupa di klik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya Supaya nanti kalau aku upload video lagi kalian tidak ketinggalan Suleiman lahir diperkirakan pada tanggal 6 November 1494 di Trabzo Ibunya adalah Valide Sultan Aisye Hafsa Sultan Atau dikenal juga sebagai Hafsa Hatun Sultan Nah sedangkan ayahnya adalah Iyafus Sultan Selim dari Daulah Utsmania Saat Suleiman beranjak dewasa, ia diberi wewenang untuk mengatur wilayah Manisa Oleh ayahnya yaitu Sultan Selim pertama Nah pada saat masih di Manisa, Suleiman mendapat seorang anak yang bernama Mustafa Dari selirnya yaitu Mahidefran Dan pada 1502 ketika Sultan Selim pertama mangkat Orang kepercayaan Sultan Selim yaitu Piri Pasha Mengantarkan surat kepada Suleiman untuk menyuruhnya kembali ke Istanbul Dan segera menerima penobatan sebagai Sultan Pada masa itu, sistem pewarisan tahta di Kekaisaran Ottoman adalah Para pangeran diberikan wilayah kekuasaan Dan saat Sultan meninggal, maka mereka harus segera berangkat ke Istanbul Nah di waktu-waktu seperti inilah sering terjadinya perpecahan Bahkan bisa terjadi perang antar saudara untuk memperebutkan kekuasaan Dan pangeran yang terlihai dan terkuatlah yang akan menjadi Sultan Suleiman memiliki seorang teman dekat bernama Ibrahim Yang sebenarnya adalah seorang budak yang diambil dari keluarga Kristen Eropa Ibrahim kemudian menjadi seorang Muslim Dan mulai mengabdi kepada Sultan Dia menjadi pelayan pribadi Suleiman dan sekaligus teman dekatnya Sejak Suleiman menjadi pangeran sampai Suleiman menjadi Sultan Saat sudah menjadi Sultan, Suleiman kemudian pindah ke istana Topkapel Dan dia membawa Mahidefran, Mustafa dan juga Ibrahim Well by the way teman-teman ini intermezzo sedikit ya Nah Alhamdulillah aku sudah pernah ke Turki dan sudah menginjakan kaki di istana Topkapel Kenapa bacanya Topkapel itu aku ngikutin dari tour guide aku yang orang Turki Waktu dia menjelaskan tentang istana Topkapel itu Kan tulisannya Topkapi ya Dia bilang Topkapel Jadi aku bakal bilang Topkapi itu Topkapel Just for your information Oke back to the story Setelah Sultan Suleiman lama menjabat di istana Dia pun jatuh cinta kepada seorang budak yang kemudian menjadi istri kesayangannya Yaitu Hurrem Sultan Sebagai Sultan, Suleiman mulai mengembangkan wilayah kekuasaan dengan berbagai kampanye militer Dia mencoba untuk merebut Pulau Rode agar bisa menguasai perdagangan di Laut Tengah Mediterannya Dia juga mengarahkan pedangnya ke Hungaria Dan akhirnya bisa menguasai penuh kerajaan Hungaria setelah mengalahkan Raja Louis di pertempuran Mohaks Dengan hancurnya saingan-saingan utama Kesultanan Uthmaniyah menjadi kekaisaran terkuat Dan memegang peranan penting di Eropa ketika itu Dan setelah menstabilisasi pasukannya di front Eropa Ia mengalihkan perhatiannya untuk menyerang dinasti Safawiyah dari Persia Suleiman dikenal sebagai The Magnificent Atau kalau dalam bahasa Turki, Muhtesem Sultan Dia mendapatkan gelar tersebut karena diyakini bahwa Sultan Suleiman adalah Sultan terbesar di kekaisaran Ottoman Ia adalah Sultan yang memiliki kuasa penuh dengan masa jabatan terlama di antara semua Sultan Ottoman Wilayah kekuasaannya meliputi Afrika Barat, Timur Tengah, Anatolia, Balkan, dan juga Hungaria Pemerintahan di masa Sultan Suleiman berjalan dengan sangat baik Dengan sistem administrasi yang lancar Dan pada masa pemerintahannya Dia juga berhasil menguasai kota-kota besar Mulai dari Cairo, Bagdad, Basra, Damascus, Bursa, Istanbul, dan lain-lain Perekonomian di masa pemerintahannya juga sangat lancar Karena dia menguasai jalur dagang di Laut Tengah Mediterania dan juga Laut Hitam Dan kekuasaan di Laut ini tentunya tidak akan kuat apabila tidak didukung oleh angkatan laut yang baik Dan pada masa itu, panglima Laut Sultan Suleiman yang paling terkenal adalah Khairaddin Barbarossa Saat itu Ottoman juga memiliki pangkalan laut di Cairo untuk mengontrol Laut Tengah Terus pangkalan laut di Yaman dengan kapal-kapal yang telah mencapai tanah India Bahkan telah mencapai Aceh Kesultanan Aceh yang saat itu sedang mengalami konflik dengan Portugis Pernah meminta bantuan pada Sultan Suleiman pertama Dan tercatat pada tahun 1547 Duta besar Aceh mendatangi Istanbul Untuk meminta bantuan militer berupa armada laut Serta meriam untuk menghadapi Portugis Dan permohonan tersebut dikabulkan oleh Sultan Suleiman Yang merasa bertanggung jawab untuk melindungi kapal-kapal muslim dari serangan Portugis Sejak saat itulah hubungan baik antara Kesultanan Aceh dengan Ottoman mulai intensif Dan berlanjut di pemerintahan Selim ke-2 Nah apakah di antara kalian ada yang baru tahu bahwa Sultan Suleiman ini pernah membantu Kesultanan Aceh? Silahkan komen di bawah ya Kekuatan Ottoman di masa Suleiman ini juga terlihat dari surat permintaan kerjasama dari Ibunda Raja Perancis Nah kalian bisa bayangkan ya betapa berpengaruhnya dia saat itu Sampai Perancis aja merasa perlu berkoalisi dengan Kerajaan Ottoman Di bawah kekuasaan Suleiman Kesultanan Utsmaniyah juga memasuki masa keemasan dalam hal perkembangan budaya Utsmaniyah memiliki ratusan kelompok seni yang dikelola langsung oleh istana Pada saat itu seniman dan pengrajin yang mau bekerja di istana mereka harus magang terlebih dahulu Dan apabila mereka telah selesai magang Maka mereka bisa mendapatkan pekerjaan tetap bahkan mereka bisa naik jabatan Hal ini dibuktikan lewat dokumen-dokumen penggajian Yang ditemukan menunjuk bahwa betapa Suleiman sangat menghargai dan mendukung pekerjaan seniman Ada setidaknya 40 kelompok seniman dengan lebih dari 600 anggota Kelompok ini tugasnya adalah menarik seniman berbakat Baik dalam wilayah Islam maupun dari wilayah jajahan Eropa Untuk dipekerjakan di istana Dan hal inilah yang memungkinkan terjadinya percampuran kebudayaan Islam, Turki, dan juga Eropa Seniman yang bekerja di istana antara lain adalah pelukis, penjilid buku, penjahit pakaian, pengrajin perhiasan, dan juga penempa emas Nah apabila ayah Sultan Suleiman lebih terpengaruh dari kebudayaan Persia Namun Sultan Suleiman berhasil menciptakan daya seni berbeda yang menjadi warisan artistik yang sangat khas Suleiman juga dikenal karena membiayai beberapa arsitektur monumental di kesultanannya Karena dia bercita-cita untuk menjadikan Konstantinopel sebagai pusat peradaban Islam Melalui beberapa pembangunan termasuk jembatan, masjid, istana, dan lain-lain Suleiman juga melakukan restorasi terhadap kubah sakrah dan tembok kota di Yerusalem Merenovasi Kaabah di Mekah, dan membuat sebuah kompleks di Damascus Kebesaran Suleiman dalam memimpin juga bisa dibilang karena dia ini dibantu oleh Ibrahim Yang sangat cerdas dalam bidang politik Ibrahim menjadi Perdana Menteri Otoman Dan menduduki posisi tersebut dalam waktu yang cukup lama Sampai akhirnya Suleiman kehilangan kepercayaan kepada Ibrahim Pada tahun ke-13 Ibrahim saat menjadi Perdana Menteri Peningkatan kekuasaan dan kekayaannya membuat Ibrahim menjadi musuh bagi banyak orang di Istana Sultan Bahkan waktu itu ada rumor mengenai kelancangan Ibrahim kepada Sultan Sejak saat itu Suleiman mulai curiga terhadap Ibrahim Dan kecurigaannya semakin kuat karena adanya pertentangan antara Ibrahim dengan Menteri Keuangan Yaitu Iskander Shelebi Nah saat pertentangan terus menerus antara Ibrahim dan juga Iskander Shelebi Akhirnya Ibrahim berusaha untuk meyakini Sultan agar mengeksekusi Sang Menteri Keuangan Dan Sultan Suleiman pun mengiakan permintaan tersebut Namun sebelum dia dieksekusi mati Kata-kata terakhir dari Iskander Shelebi adalah Dia menuduh bahwa Ibrahim telah melakukan konspirasi terhadap Sultan Dan pesan kematian itulah yang membuat Sultan Suleiman menjadi ragu akan kesetiaan Ibrahim Suleiman saat itu pernah mengeluarkan fatwa bahwa dia tidak akan membunuh Ibrahim Namun ketika Ibrahim diundang makan malam oleh Sultan Suleiman Keesokan harinya dia ditemukan tidak bernyawa Rumah mewah Ibrahim yang dulu sering dikunjungi Sultan pun disita Bahkan makam Ibrahim juga tidak dibikin Cuman kayak ada nisan kecil gitu aja Nah setelah Ibrahim meninggal Sultan Suleiman ini jadi kehilangan kepercayaan gitu dengan orang-orang terdekatnya Dan dia seringkali mengganti posisi Perdana Menteri Dan tidak lama setelah kematian Ibrahim Ternyata Sultan Suleiman ini jadi nyesal telah mengeksekusi Ibrahim Hal ini dibuktikan lewat puisi-puisi peninggalannya Seperti yang udah aku ceritakan juga sedikit ya di cerita Hurrem Sultan Bahwa Sultan Suleiman ini memang pintar membuat puisi Dan dia juga dikenal sebagai seorang penyair Oke back to the story Ada konspirasi lain atas sebab kematian Ibrahim Yaitu Suleiman membunuh Ibrahim karena termakan hasutan istrinya Yaitu Hurem Diketahui saat itu bahwa Hurem ini sedang memerlukan kekuatan Untuk membuat anak laki-lakinya naik tahta Karena bersama Suleiman Hurem ini memiliki 4 anak laki-laki yang bertahan hidup Yaitu Mehmet, Selim, Beyazid, dan juga Cihangir Namun semua anak-anaknya kalah kemampuan dari Mustafa Yaitu anak Sultan Suleiman dengan Mahidefran Dengan adanya politik disana menjadikan keluarga Suleiman saling berperang Nah Ibrahim ini lebih memihak dan mendukung Mustafa Sehingga membuat Hurem berniat untuk menyingkirkannya Rumor ini diperkuat dengan kenyataan bahwa ketika Ibrahim meninggal Jabatannya diambil oleh menantu Hurem Yaitu Rustem Pasha, suaminya Mihrimah Dan Mustafa, anak lelaki tertua Suleiman dan calon Sultan berikutnya Juga mati dibunuh Mustafa yang saat itu diminta untuk menemui Suleiman di tendanya Ternyata langsung dicekik di dalam tenda Dan saat dibawa keluar Ternyata Mustafa sudah menjadi jenazah Menurut catatan sejarah Suleiman yang memerintahkan pembunuhan Mustafa ini Karena dia termakan hasutan dan termakan fitnah bahwa Mustafa akan memberontak Kematian Mustafa yang terkesan kejam dan juga sadis tersebut Menuai protes dari masyarakat dan juga prajurit Suleiman dianggap telah berbuat keliru Karena mempercayai hasutan Hurem Kematian Mustafa membawa duka yang sangat dalam bagi Mahidevran Dikisahkan bahwa Mahidevran tidak beranjak dari makam Mustafa Sampai ia tutup usia Hurem memang akhirnya bisa menguasai istana Tapi bukan berarti dia bisa lepas dari kepedihan Dari semua anak lelakinya yang bertahan hidup Cihangir anak bungsunya juga meninggal dalam kekecewaan Karena kematian Mustafa Sedangkan dua anak lelakinya yang lain Yaitu Beyazid dan Selim II Yang udah diberikan wilayah kekuasaan sendiri-sendiri Sering berkelahi dan bahkan menimbulkan perang saudara yang didukung oleh pasukannya masing-masing Namun dengan bantuan pasukan ayahnya Selim berhasil mengalahkan Beyazid di Konya pada tahun 1559 Dan membuat Beyazid lari ke Persia bersama empat anaknya Nah setelah Beyazid kabur ke Persia bersama empat anaknya Hal ini menimbulkan rasa was-was dan kecurigaan dan ketakutan Kalau Beyazid ini akan datang untuk memberontak lagi Sehingga Suleiman membuat sebuah perjanjian Yaitu dia meminta kepada Shah Persia untuk mengeksekusi Beyazid Dengan imbalan yang besar yaitu sejumlah emas Shah Persia akhirnya mengizinkan Al-Ghojo Turki Untuk mengeksekusi Beyazid dan keempat anaknya Pada tahun 1561 Yang semakin memuluskan jalan Selim ketampuk kekuasaan Pada tanggal 5 atau 6 September 1566 Suleiman yang ketika itu hendak memimpin pasukan dalam ekspedisi ke Hungaria Akhirnya meninggal dunia Dan Selim pun menggantikan posisi ayahnya memimpin kesultanan Oh my God sadis banget ya zaman dulu Karena saling memperbutkan kekuasaan Bisa terjadi pertumpahan darah antara saudara kandung Antara ayah dan anak Bener-bener kejam dan sedih banget Saat Sultan Suleiman wafat Kesultanan Usmania telah menjadi salah satu kekuatan yang paling disegani di dunia Penaklukan yang dilakukannya menyebabkan kekaisaran Ottoman menguasai kota-kota besar Islam Dan berkat kepemimpinannya Kesultanan Usmania sering dipandang sebagai ancaman bagi negara-negara Eropa Well itu dia ceritanya Sebenernya aku sudah pernah ke Turki dan Alhamdulillah sudah pernah mengeksplor istana Topkapel Waktu aku umroh setahun yang lalu Dan Alhamdulillah aku diberi kesempatan untuk melihat peninggalan-peninggalan beliau dan juga makam beliau Waktu itu aku sempat bikin vlog sih cuman karena setahun yang lalu aku masih belum terlalu bisa ya ngevlog jadi videonya gak terlalu bagus Tapi kalau kalian masih mau nonton aku akan taruh linknya di description box dan kalian bisa klik disana nanti kalian lihat aku eksplor istana Topkapel Dan aku doakan semoga kalian semua yang nonton video ini semoga bisa datang ke Turki dan bisa melihat peninggalan-peninggalan kerajaan Islam Mari kita aminkan semua Oh iya aku akan taruh juga foto-foto aku di Turki di akhir video ini Oke itu aja untuk video kali ini Thank you so much for watching Kalau kalian suka make sure to like, comment, share, subscribe dan juga aktifkan notifikasinya supaya next time aku upload video kalian tidak ketinggalan Dan kalau misalnya kalian punya request untuk aku bahas cerita-cerita yang lain silahkan komen di bawah atau DM aku di Instagram At rita.nurmaliza Thank you so much for watching, I love you all and I'll see you in the next video Bye Bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati